Hai sama-sama harganya juga 5.000 murah juga banyak tapi kalau untuk warnanya saya lebih memilih itu Bang Oke guys jadi pada video konten kali ini saya ingin mereview jadi disini itu ada empat macam jenis sausnya saya akan jelaskan satu persatu dan mungkin teman-teman di rumah atau pedagang kuliner taulah jenis saus-saus seperti ini saya akan jelaskan satu persatu dan mulai yang saus delmon saus delmon ini saus cabe ya ini super pedas segini itu harganya 7.000 ketika waktu di Semarang di restoran saya menggunakan saus ini untuk memasak nasi goreng bakmi seperti itu ya harganya segini itu 7.000 tapi untuk kita sebagai atau tapi kalau untuk saya jualan nasi goreng kaki lima ini tidak rekomendasi untuk harga segini karena ini masuknya udah lumayan mahal dan ini sangat cocok sekali digunakan di restoran ya karena dulu di Semarang saya menggunakan saus ini saus delmon pedas ini mantap sekali pokoknya lumayan juga harganya ya segini itu yang kedua yang kedua ini ada saus sambal dari produk nikisari ini lumayan murah satu segini tuh dengan harga 5000 tapi ya menurut saya menurut pribadi saya ini bukan endorse atau apa menurut pribadi saya kalau untuk nasi goreng dan bakmi kurang pas tapi ini menurut saya pribadi ya tapi kalau teman-teman ya mungkin mempunyai pengalaman yang lain walaupun ini harganya 5000 tapi untuk warnanya ini kurang gimana ya kurang-kurang merah menurut saya sih agak wucet warnanya saya sudah menggunakan ini biasanya saus nikisari ini digunakan di warung-warung bakso mie ayam seperti itu ya karena saya pernah melihat di warung-warung bakso mie ayam itu menggunakan saus nikisari ini tapi juga cocok juga buat nasi goreng dan bakmi seperti itu saya kalau darurat juga menggunakan ini ketika pas belanja sausnya habis saus yang biasanya yang saya beli ya yang ketiga ada saus cabai ini dari produk gandaria ini sangat rekomendasi menurut saya saya menggunakan ini sudah lama sekali ya temen-temen segini itu harganya sama 5000 dengan saus nikisari sama-sama 5000 untuk kemasannya juga sama besarnya untuk warnanya menurut saya ini tuh yang nikisari itu agak keorenan ya agak keorenan kalau yang ini tuh menurut saya agak kemerah jadi sangat cocok sekali buat nasi goreng dan bakmi untuk pedasnya juga pas ini pun juga sama pedasnya pas cuma bedanya di warna kalau yang dari produk gandaria ini untuk nasi goreng dan bakmi seperti di video sebelumnya saya memasak itu bagus untuk tampilan tampilannya itu bagus ya tidak terlalu pucat pokoknya ada warna kemerahan murah juga harganya 5000 di daerah Solo Karanganyar Jawa Tengah itu banyak di Jumbaya mungkin saus ini saya menggunakan ini rekomendasi banget ya temen-temen dan yang terakhir saus dari produk Indofood siapa sih yang enggak kenal dari produk Indofood ini tuh segini tuh dengan harga 7000 ya ini sangat rekomendasi tapi kalau untuk jualan nasi goreng dan bakmi untuk kaki lima ini menurut saya kurang apa ya kurang pas lah dengan harga kita itu mungkin satu porsi 12 dan 13 ini cocok digunakan di rumahan lah misalnya kita membuat nasi goreng pakai saus dari produk Indofood ini atau pakai bilmon ini istimewa pokoknya rasanya pedasnya itu bagus biasanya ini saus yang ini dua ini digunakan di warung seperti roket chicken atau KFC atau roket chicken itu menggunakan saus ini ayam kentaki seperti ayam kentaki itu menggunakan saus ini dua varian ini rekomendasi untuk harga ya lumayanlah terjangkau tapi kalau untuk warung nasi goreng dan bakmi kaki lima saya rekomendasikan menggunakan saus ini atau saus yang ini selera sama-sama harganya juga 5000 murah juga banyak tapi kalau untuk warnanya saya lebih memilih saus dari produk Gandaria teman-teman bisa membuktikan dirumah mungkin sudah jelas ya Mas KAV Setio namanya lumayan unik ini semoga bermanfaat saya akhiri naik pada video konten selanjutnya bye